Halo semuanya Halo Balik lagi sama kita Di Podcast Fair CC Cup 2020 Episode 3 Episode 3 Ada gue Wilbert Farid Sangandiri A.k.a. WB A.k.a. Black Dan kita kedatangan Orang baru Orang baru dari Panitia Fair Siapa namanya? Nama gue Roman Sangat singkat ya Sangat singkat Roman aka Roman Irama Cukup panggil gue Roman ya Jadi kali ini kita mau ngomongin apa sih Di Podcast kali ini Kita mau ngomong-ngomong santai-santai aja Soalnya kan Kita bakal di-sharing ini di hari closing Atau hari ini Besok atau hari ini Kita mau Ngumumin lagi sih ya Soalnya hari ini Hari kedua terakhir Langsung aja Giveaway Follow Conscious College Cup Terus Langsung ke Postan Fair Langsung komen aja Soalnya hari ini Bakal hari terakhir Merchnya makin tinggi harianya Makin spesial Makin spesial ya Di merchnya ada apa aja sih Roman? Ditanya Ya siapa tau kan Pada gak tau gitu Ya kan gue sempet stock itu Oh iya stock Gue suka ada apa aja Merchnya tuh ada dari tasnya Dari tas apa ya namanya ya Top bag Oh top bag Terus bajunya kayak ada motif kan di sisi itu Itu juga kan sih Terus ada Ya gelangnya gitu Lucu gitu Lucu 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 ya boleh boleh Kita paling mau nanya-nanya Lu ya sih Di podcast kali ini Mau nanya apa nih? Kan lu dari Kan kita Kemarin sempet ngomongin Canisius 23 ya kan? Angkatan 23 Ya Ya Gue pengen tanya-tanya di kita aja Kan lu sebagai Murid baru ya kan Lu udah ngerasain apa aja sih Di Canisius Apakah Canisius nih? Gue bukan ngertanya Canisius tuh yang lu bayangin Waktu SMP Ya Setelah lu masuk Nah itu ada plus minusnya Atau Misalkan baiknya apa Terus buruknya apa Yang sesuai ekspetasi apa Yang enggak apa Gimana Menurut pendapat gue gimana ya Soal ekspetasi Apa ya Mungkin gue Secara pelajaran tuh bakal lebih baik Tapi ternyata gak sesuai sih itu sih Soalnya gak susah gitu Agak susah Standarnya juga tinggi Sayangannya juga gede Tapi yang sesuai ekspetasi gue Disini tuh Make friends itu main gampang Soalnya kan cowok semua ya Jadi kan jokesnya tuh Gampang dapet gitu sesuai Ya 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 Gitu Yang penting bukan masalah Belajarnya disini kan Tapi tentang pertemanannya Ya tentang relasi ya Tentang relasi Tapi gue pengen nanya Di masa pandemi ini Kan kita cuma ketemu secara virtual Iya Betul Itu gimana cara bondingnya Antar Mungkin kelas lu Kelas IPA atau IPA S? Gue kelas IPA IPA Kelas IPA berapa? IPA 5 Shout out to IPA 5 Ayo Nonton nih Klaus Lover Yoi Apa? Klaus Lover Klaus Lover Klaus Lover Klaus Lover berarti itu Masalah makanan tuh Klaus Lover Bukan bukan Klaus Lover itu Apa ya Intinya tuh Apa ya Punya arti kayak Sayangan tinggi elite gitu Oh itu lu bikin nama sendiri? Oh enggak 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 Gue kan sempet gabut tuh Gue buka wikipedia kan Gue cari nama arti kelas gue sendiri apaan Oh Nama kelas lu apaan? Iya Kayak salah satu yang elite gitu Itu Enggak enggak Itu klaster itu Iya klaster itu Itu tuh diambil nama nama Santo Iya Santo Iya diambil nama nama Santo Oh Santo Iya Iya Itu kan Itu diambil nama nama Santo Soalnya kan Gua kan itu tuh lu buka Gua buka wikipedia kan Itu gua gak Tok Pono Itu gua cuma liat kayak description boxnya sementara Itu gua dibaca Kayak gua cuma baca kayak Elite Terus gitu doang Gua gak kayak Cari Elite itu kan Elite sebelum Sebelum master Bukan itu eme Oh iya maaf Aduh Iya iya maaf Maaf Tapi menarik sih Kalo udah Baru masuk Terus secara virtual Terus udah punya semangat Yang membari gitu Karena Memperjuangkan Pertemanan tuh Menurut gua udah keren banget Soalnya kan Kalo menurut gua nih Pandangan gua kan Gua gak ada di lingkungan lu Di kelas 10 Iya Gua udah kelas 12 Tahun terakhir Terus gua ngeliat ada pandemi ini Iya Menurut gua sama webnya tuh Agak kurang kan Web Keluarin Agak Agak Pertemanan di Apa Di kelas 10 tuh Apalagi secara virtual Temunya gitu Iya Menurut gua tuh agak kurang Tapi ternyata gak Gak ini ya Gak terlalu ya kan Tapi masih bisa bonding Expektasi gua juga Buat kandisius 23 Mereka kurang bonding gitu Soalnya Offline Eh online kan Online ya Susah Gini trust itu harus Apa ya Gini trust Karena walaupun Kita ketemu secara virtual Tuh gak akan menggantikan Kalo kita ketemu 4 masa langsung Tuju gak sih lu Kayak misalkan Iya jadi kayak Fama feelingnya tuh beda banget Iya Kayak lu misalkan Pacaran deh ketemu cewek ya kan Iya Masa lu virtual doang kan Gak puas gitu kan Jadi kayak apa ya Stance-nya tuh kurang gitu Kurang Jadi lu butuh offline ya Iya Butuh offline Iya Paham Iya Ya itulah Susahnya di pandemi Tapi bukan berarti ada pandemi Kita gak punya solusi Iya Udah pasti Semua tuh ada solusinya Tapi ngomong-ngomong pandemi nih Lu kan Di pandemi gitu kan Lu tiap hari bangun Buka laptop Main hp gitu kan Mata lu suka kecapean gitu gak sih Pernah Pernah capek Jadi kayak mungkin gara-gara Itu kan Kita kan kerjaannya tiap hari Sekolah cuma ngeliatin layar doang Kita ngapa-ngapain gitu Itu kan Apa aja kan kita juga baca Huruf-huruf gitu kan Begel jadinya gitu loh Soalnya kan Bayangin lah 8 jam cuma ngeliatin huruf Itu siapa yang gak capek coba Iya Emang Kebetulan gue punya Gue punya solusi nih buat lu Solusi lu kayak gimana? Buat mengatasi mata lu tuh yang capek Mata capek Mata kering Dan mata kering juga Jadi kita punya apa saat? Roto Mata kecil Mata kecil Mata kecil Mata kecil ается Ini sekecil ini doang Pas lu buka Isinya cuma segini Dan itu gampang banget lu masukkan ke kantong V dompet juga bisa Ini harganya juga terus terjangkau kok Gampang kering di supermarket Hai Kasianan Apalagi lu pakai kaca mata kan Lu bisa coba sih Lu coba ya Coba dulu aja iya coba aja dulu tutup mulutnya dong mau ngapak-ngapak dong gimana? kok jadi kayak nangis sih? enak sih, fresh sih enak banget langsung tadi gua juga pernah cobain kayak terus kayak apa gitu kayak langsung fresh gitu ya, si titinya gitu ngasih ditinya pas dulu kan ini apa? rosto oh mengatasi gejala mata kering bukan mata kecil tapi mama ngomong virtual gitu kan lu kalo kita kan istirahat berapa kali? kalo di virtual itu kita istirahat berapa ya? tiga kali tiga kali ya? setengah jam, setengah jam, setengah jam lu istirahat bisa ngapain aja? gua istirahat mungkin gagal ini apa ya pastikan semua orang semua bilang hape lah ya ngapain gua buka tiktok oh lu buka tiktok oh serius sih tiktok tuh ya lu paling sukanya aduh sabar iya ngerti gua lu kan kalo istirahat kayak gitu kan gimana ya? online gitu kan istirahatnya lu di rumah sendiri doang iya emang gimana ya sab? kalo kita biasa istirahat di sekolah tuh kita ngapain aja? kalo kita kan lu gak pernah ngerasain kan? gua gak pernah ngerasain kita tuh ada tiga ya istirahat ya kan? gua ambil lupa lagi yang pertama itu jam 9.15 itu biasanya kita makan berat 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 terus yang istirahat kedua kita makan si cikian bembeng yang ketiga paling apa ya main-main lah ya tidur tidur soalnya pelajaran habis itu pelajaran yang mulai ngantem tuh mulai ngantem tuh terus nyobain ayam pop tuh enak banget? iya ada ayam pop soalnya tuh dikasih bumbunya tuh bumbunya gak sembarang apa emang bumbu? gua pernah bumbu yang enak banget yang pedes gitu cabai gitu tapi ini beda banget cabainya soalnya cabainya dari dari apa tuh? hot love mama suka mama suka ini enak banget ini enak banget loh mama suka hot love ini pernah cobain ini enak banget tapi lu kalo makan ayam pop gak mungkin lu makan ayamnya doang dong? iya pasti kalo kurasa ada nasinya dong ada nasi sama ada kaos yes tapi kalo nasi itu hambar sih kalo lu makan nasi gitu doang lu butuh sesuatu gitu buat tambahin rasa nasinya itu itu pasti apa ya semua orang pasti pake laut lah ya buat nasinya enggak bukan gitu langsung kesini nih langsung nih langsung nih langsung nih dari sini nikmat untuk kecamilan taburan pada nasi lu bisa jadi lauk ini bawa nurin udah jadi lauk kalo gaus kita ada koksi sih kalau gua cuci muka lu kan lu cuci muka lu cuci muka saya sangat nya kan apalagi kalo mungkin lu gak suka pedes gitu kan lu bisa juga pake ini honey mustard ya gitu di cocolan buat cocolan juga bisa makan katsu gitu kan bisa nih pake ginian Kalau rumahnya nggak pedang, yaudah sih cukup iklannya, lanjut lagi masalah kebiasaan di kandisius ya kan Terus lu punya harapan nggak sih kedepannya kayak gimana? Misalkan PJJ nih keluhannya apa sih kalau PJJ? Selain yang mata kering dan yang lain-lain Mungkin PJJ itu kesempatan kita bertanya agak terbatas nggak sih menurut lu? Mungkin lu gara-gara nggak bisa barengan gitu dan ya bener-bener Dan apa ya, kadang tuh guru pakai bahasa yang mungkin siswanya tuh kurang mengerti gitu loh Jadi kadang mereka terpaksa belajar dari source yang gua gitu Gua sendiri, ya gitu sih Lu ngomongin bisa lebih kecilin lagi nggak? Biar nggak ada dengeran? Enggak, ini ada, ini belum dimasukin koin Belum dimasukin koin dulu Lu yang gede ya suaranya ya Ini volume disini Ntar mana jodoh disini? Tess, tess Ngomong, ngomong Tess, tess Masih kecil lah Masih kecil lah Volume-nya di belakang Iya, volume-nya digedein lagi Tess, tess Tess Ayo coba dong Tess, tess Ini agak rusak Tess 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 Selain keluhan nih, kalo gua nih keluhan itu Selain pertemanan juga Mungkin PJJ tuh Nggak usah, gua nggak nangis dong Tolong, siap. Gue putusan. Bener sih kalo yang susah, nanya. Apalagi kelas 10 masih takut-takut dengan nama gurunya kan. Belum terlalu kenal, belum dekat ya kan. Belum pernah tatap mata, jadi agak susah juga buat memberi aspirasi ya kan. Kadang bad impression juga, ngerti ga sih? Impresi kita kayak ga ada dimana gitu. Di situ, dari semua itu, lu punya ini ga sih? Kenapa? Aduh, nakal kamu! Aduh, sakit. Lu makan. Aduh, aduh, aduh. Sudah satu. Lu ada harapan ga sih ke depannya? Ada harapan ke depannya buat Garnisius? Harapan ke depannya buat Garnisius. Kan lu masih ada 2 tahun ya? Kalo gue tahun terakhir, wah udah ga bisa. Kalo gue jadi aja, soalnya nyompeknya ga mau. Hei! Gak nyontek, kerja sama. Engga dong. Engga dong. Engga juga. Oh, apa jalan-jalan kerja sama? Bercanda gue. Engga mungkin gue bercanda lah. Yuk lanjut. Iya lah. Jadi harapan gue soal kan sih. Iya. Apa ya? Aduh, gimana? Ya, waktunya habis. Terima kasih. Yang ga bisa lu, yang lu belum dapetin di tahun ini, yang ke depan mau lu tuju. Soal apa ya? Kegiatan outdoornya sih. Oh, oke. Iya, iya, iya. Apalagi tau nih. Gue curhat ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi, kan apa ya? CC ya. CC itu kan yang paling menarik itu jambore sama live-in nya. Nah, live-in tuh gue penasaran banget. Soalnya kan itu kita kayak di, bukan di extinct sih. Istilahnya kayak kita tuh dibawa ke wilayah orang yang kurang mampu gitu. Jadi kita bisa belajar, belajar teras di lingkungan itu seperti apa gitu. Itu tuh gue tertarik banget dari awal. Soalnya tuh, apa ya? Gue tuh mau dive-in tuh, mau ngerasakan gitu. Gue tuh mau belajar. Cari nilai yoleh ya. Kayak gimana. Dan di tengah badan ini tuh, apa ya? Experiencenya tuh kurang banget. Contohnya tuh pas jambore. Jambore kan harusnya kan seneng, seru banget lah ya. Kita ke puncak. Terus, apa gitu, kita... Travelling. Travelling gitu. Ya, alam. Ya, ke alam. Terus kan mamam tuh seru tuh. Bisa ngobrol dipak lagi, kita nggak tidur kan. Bisa aja kan. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Untuk yang belum jalanin. Kolam renang ada yang? Apa? Kolam renang cinta. Waduh. Kolam cinta. Seru banget. Seru banget. Nah, jambore CC ini tuh yang gue experience itu terbalik banget. Jadi kayak gue tuh agak, jujur ya agak keberatan gitu loh. Jadi tuh jambore di CC itu, kita tuh cuma sekedar kayak ya melayani rumah. Terus kita video-in terus editor-in kirim. Menurut gue tuh agak membebani. Soalnya kayak apa ya, udah pasti masalah jaringan. Dan kedua sense untuk, apa ya, sense communicationnya tuh nggak ada gitu. Soalnya tuh fokusnya ke diri kita sendiri doang. Ya, ya. Ya, itu sih dari segi aktivitasnya. Itu kayak vibe-nya kurang banget. Ya, itu setuju. Soalnya tahun lalu kan gue nggak dapet live-in ya kan. Tapi dianjurkan sama sekolah tuh buat ke rumah-rumah yang orang kurang mampu. Ya. Akhirnya gue ke rumah dia ya kan. Terus ketemu gue kenal. Itu gue kaget. Itu gue kaget. Itu keren. Terima kasih. Ya, kira jadi temenan gue. Gue juga belum merasakan sama-sama. Enggak, bercanda-bercanda. Enggak, jadi kalau menurut gue hal yang menarik tuh ekskuersi sih. Kan kita nggak dapet. Iya, iya. Itu yang pengen gue... Oh, ini gue jelasin. Di tiga tahun itu kita punya rangkaian tiga acara. Jadi kelas 10 itu lu mengenal alam. Di mana lu jambore, lu travel untuk mengenal alam. Yang berbeda dengan lu. Yang kedua itu live-in. Lu mengenal masyarakatnya. Jadi... Aduh, ini. Jadi yang kedua live-in lu mengenal masyarakatnya. Dimana lu dari serata mana terus ke mana ya kan. Kan ada kelas-kelas sosial ya kan. Iya. Jadi lu harus mengenal juga ke bawah. Nah, di ketiga ini lu diajarkan setelah mengenal alam. Mengenal lingkungan. Lalu lu diajarkan satu sikap dimana ada toleransi. Oh. Nah, jadi setelah itu kita dijabungin. Karena udah didapetin dari kelas 10, kelas 11 pengalaman. Terus kelas 12 kita toleransi. Kita banyak yang ke mana? Ke desa-desa ya. Enggak dong. Enggak, bukan ke desa. Kemana? Kita ke tempat madrasa-madrasa gitu kayak. Iya, iya. Oh, pesantren. Santren. Iya, pesantren. Dari situ kita mengenal perbedaan. Dan belajar untuk bertoleransi. Iya. Ada yang ke santren juga tuh ada yang ke ini. Apa? Yang di Banten itu? Baduy. 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 Biasa ke situ juga. Itu untuk mengajarkan pari-pari. Gitu. Jadi gabungan itu kayak dari berbagai suku lah ya? Iya kurang lebih gitu. Tapi kita lebih ke agama gitu. Biasanya kita lebih ke agama gitu. Aspeknya agama. Aspek lebih ke agama. Agama sih. Agama sih. Agama sih. Agama sih. Penting banget. Hentik bang. Makanya jadi lu, kalau gue sih ya. Punya harapan buat tangkitan 2, 3. Itu ya. Tahun depan. Insyaallah. Harus. On. Abor experience itu semua ya. Iya, harus mengalami semuanya. Iya. Karena yang dicari di SMA. Apalagi sih selain itu ya. Selain itu ya. Apalagi. Cerita. Iya. Buat pengalaman anak cucu kan. SMA takutnya ntar cepat kita nyeselin kita semua Yes Benar-benar Sama bagian dari hidup ya Iya Pasti-pasti Ini serius nih kayaknya Iya Rata banget nih yang nonton Apa lagi yang mau disampaikan? Mungkin dari tahun terakhir lu? Udah sih gue udah merasakan hal yang cukup Udah cukup ya? Udah cukup gue Udah cukup cerita-cerita gue lah Oh iya kita mau ngumumin lagi Jangan lupa untuk giveaway ya Emang cerita lu gimana? Loh, taruh lu dong Giveaway aja Enggak Enggak, kita kan naruh sumber kita roman kali Enggak Cerita lu gimana? Iya ngapain sih Giveaway Follow Kansas College Cup Ada di posan yang mana? Emang? Ada di posan fair Kalian tinggal scroll aja ke bawah Makanya ada tulisan fair Kalian tinggal komen dulu Ngikutin instruksi-instruksinya Cuma masuk seorang doang Terus Hari terakhir lu ya Jangan sia-siakan Karena ada Mers-mers yang di depan Hari terakhir kan caranya bukannya? Hari terakhir apa? Caranya apa? Caranya apa? Corbitt? Live streaming YouTube Kita nanti ada live streaming YouTube Oh live streaming YouTube Mungkin hari ini podcast terakhir ya? Bisa jadi Podcast terakhir ya? Episode 3 Episode 3 Ini Jadi sebelum kita mengakhiri podcast Kita kenalan dulu ke Corbitt kita lah Oh iya Corbitt yang sudah menemani kita Silahkan masuk Corbitt Masuk Masuk Kita dari awal Ini dia Vincent Vincent Cekak Masuk Cek Dikit sini Ini di belakang Belakang Cekak Belakang ya? Social distancing Waduh Waduh Jadi ini merupakan Hari Wow Facebook look balik ya? Waduh Waduh Wih iya Pokoknya Ini merupakan Podcast fair kami Jangan lupa Besok bakal ada Closing Scanesius College Cup Jangan lupa ditonton Untuk webinar bersama Gerath WG Oh iya Waduh Hadiah-hadiahnya Udah Udah kali ya? Mungkin ditutup dengan Ini Kita pose kali ya Dan mungkin ada yang mau screenshot Oh iya Dan kita tag ke Canisius College Cup Iya Kita pose ya Pose satu Dua Oke Jangan lupa di screenshot Oke Kami dari Vanityafel Pamit undur diri Dadah Dadah